Saudara mau hidup dalam kasih karunia Perhatikan yang pertama Kalau kasih karunia ini datang dalam hidup kita Yaitu Yesus Kita percaya Efesus 2 ayat 8 dan 9 Dikatakan apa? Oleh kasih karunia Kamu apa? Diselamatkan oleh iman Itu bukan apa? Hasil usahamu Tetapi apa? Ketika saudara percaya Yesus Percaya kasih karunia Saudara percaya anugerah Allah Yang namanya Yesus Kristus Lewat firmannya Maka saudara dan saya Diselamatkan Dibenarkan Jadi ciptaan yang baru Yang lama berlalu Yang baru sudah datang Kasih karunia adalah Kekuatan Kuasa Daripada roh kudus Yang bekerja dalam hidup kita Sehingga Kita bisa mendapatkan Apa yang tidak bisa Kita dapatkan Dengan kekuatan kita Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!